Kita awali informasi pertama, Pemirsa. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membidik perjalanan 1,4 miliar wisatawan Nusantara atau dua kali dari capaian tahun lalu dalam program Bangga Berwisata Indonesia. Luhut berharap upaya tersebut dapat menghasilkan pendapatan pariwisata lebih dari 3.000 triliun rupiah atau setara 18% PDB nominal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri langsung kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Produk Dalam Negeri dan Bangga Berwisata di Indonesia atau Gernas BBI-PDN dan BBWI 2023. Acara ini diselenggarakan di Kota Serang, Bantan yang juga menjadi lokasi pertama rangkaian acara Gernas BBI-PDN dan BBWI 2023. Menko Luhut membidik perjalanan 1,4 miliar wisatawan Nusantara atau dua kali dari capaian tahun lalu dalam program Bangga Berwisata Indonesia. Ia berharap upaya ini dapat menghasilkan pendapatan pariwisata senilai 3.281 triliun atau setara 18% PDB nominal. Sudah tadi, apa namanya, membantu pertumbuhan ekonomi dari daerah itu. Mungkin di sini, Bantan bisa sampai 5,4 atau 8% pertumbuhannya salah satu dari daerah itu. Oleh karena itu, saya ingin bawa Bapak-Ibu Bupati, Bapak-Ibu Kota, Gernur, Ayo, kita bersihkan amin-amin, mendorong program pemerintah untuk bangga buat Indonesia, bangga berwisata di Indonesia, dan juga semua katalog lokal itu juga kita bangun. Pada kesempatan ini juga diresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU oleh Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar bersama PLN Regional Banten. Kick-off Gernas BBI, PDN, dan BWI ini juga dihadiri Menteri Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar, Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar, Perwakilan Gubernur Bank Indonesia, Perwakilan Kementerian Perhubungan, para Kepala Daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota di Banten. Nurjen JPMTV, Kota Serang, Banten. JPMTV, Kota Serang, Banten.